Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya pagi sir pagi sir apa kabar pada pagi hari ini Alhamdulillah baik sir Oke baik semua Alhamdulillah ya Nah jadi hari ini kita akan belajar sebagaimana mestinya untuk mata pelajaran biologi nah kemarin kita sudah membahas tentang sistem ekskresi pada manusia dan juga sudah saya upload soal ujian formatif atau ulang harian jadi bisa kalian kerjakan soal-soalnya Nah jadi untuk pertemuan ini kita akan masuk ke materi yang baru tentang sistem koordinasi pada manusia atau biasa kita kenal dengan sistem regulasi pada manusia ya izinkan saya untuk membagikan media pembelajaran untuk hari ini Oke apakah bisa melihat powerpointnya bisa sir Oke good nah jadi hari ini pada pertemuan ke-9 ini kita akan belajar tentang struktur sel saraf dan mekanisme penghantaran dan impuls nah dimana kalian harus mengetahui apa saja materi yang akan kita bahas hari ini yaitu struktur dan struktur bentuk dan jenis sel saraf serta impuls saraf gerak sadar dan gerak refleks Nah kemudian disini untuk kompetensi untuk kadinya ya siswa mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi seperti saraf hormon dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia dan tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian struktur bentuk dan jenis sel saraf serta mendeskripsikan impuls saraf gerak sadar dan gerak refleks Nah kemudian you can take a look at this following concept map kamu bisa melihat peta konsep yang ada di slide ini Nah kita fokus kepada materi struktur sistem saraf saja ya Nah perhatikan gambar yang ada di slide ini Sel saraf atau yang biasa kita kenal dengan neuron merupakan bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsang Sel saraf memungkinkan tubuh dapat merasakan berbagai rangsang atau stimulus dari panca indera Adanya sel saraf dalam tubuh memungkinkan seseorang dapat merasakan permukaan benda yang halus dan kasar Benda yang panas atau dingin mengenali berbagai macam bau dan sebagainya Nah jutaan sel saraf atau neuron yang saling berhubungan dalam tubuh kemudian membentuk sistem saraf atau sistem neuron Nah apa itu sistem saraf? Apa peran sistem saraf pada tubuh kita? Bagaimana strukturnya? Bagaimana bentuknya? Apa saja tipe atau jenisnya? Nah jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur, bentuk, dan jenis sel saraf Serta bagaimana mekanisme atau proses penghantaran impuls saraf pada tubuh kita Nah sistem saraf cukup kompleks atau cukup rumit untuk kita pelajari Terdiri dari bagian yang rumit dan sangat banyak Nah keberadaan dalam tubuh juga memegang peranan penting Dimana memungkinkan untuk merespon semua impuls atau rangsang yang terjadi di luar tubuh Nah sistem saraf terdiri dari otak, sum-sum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh kita Nah sistem saraf pada bagian otak itu berjumlah sekitar 100 miliar sel Sekitar 100 miliar sel otak atau neuron yang saling terhubung dalam sistem sel saraf Dan dalam jumlah yang sangat banyak Panjang sel saraf itu jika dijumlahkan itu bisa mencapai 75 km Berarti sangat panjang sekali ya Nah sebelum kita membahas tentang apa itu struktur sel saraf Nah apakah kalian mengetahui apa saja fungsi sel saraf pada tubuh manusia? Nah mari kamu ingat kembali fungsi sel saraf sebelum kita membahas tentang struktur sel saraf Nah bisa dilihat di sini ya Neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi atau regulasi Yang berfungsi untuk mengatur aktivitas atau kegiatan tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat Di mana fungsinya adalah yang pertama Menghubungkan impuls atau rangsangan dari reseptor ke pusat saraf yaitu otak atau sum-sum tulang belakang Yang kedua menyampaikan impuls atau rangsangan dari pusat saraf ke organ target Serta menghubungkan neuron sensorik dan motorik agar hantaran impuls dapat berjalan dengan baik Nah kemudian kita di sini bisa melihat ada bagian-bagian dari sel saraf ya Di sini ada dendrit, ada badan sel, akson, slobomilin, dan sebagainya Nah jadi kita akan membahas satu persatu tentang struktur sel saraf ini ya Nah jadi guys, struktur sel saraf ini terdiri dari 8 bagian penyusun yang meliputi dendrit Ini bentuknya ya, ini bentuk dendrit itu ada di bagian ujung Kemudian ada badan sel atau disebut juga dengan ganglion Kemudian ada inti sel atau nukleus Kemudian di sini ada akson atau neurit ya, persamaan katanya Kemudian ada juga slobomilin, ada sel shuan, ada nodosronvir, serta ada ujung akson Atau disebut juga dengan akson terminal Oke kita bahas satu persatu ya Nah masing-masing bagian pada struktur sel ini itu memiliki berbagai macam fungsi ya Memiliki fungsi yang berbeda-beda Nah yang pertama dendrit dulu ya Nah dendrit merupakan bagian dari badan sel yang berupa tonjolan sitoplasma Berukuran relatif pendek dan bercabang Bagian neuron yang paling awal terkena rangsangan Yaitu cabang dari neuron atau sel-sel saraf Berperan dalam menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel Jadi perlu kamu ingat bahwa dendrit ini berfungsi dalam menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel Dari dendrit menuju ke badan sel Nah kemudian badan sel atau ganglion atau disebut juga dengan perikarion Bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot Nah pada badan sel atau perikarion terdapat nukleus dan nukleulus Jadi ada nukleus Apa arti nukleus? Inti sel Nukleulus? Anak inti sel Jadi ada inti sel, ada juga anak inti sel Nah kemudian pada badan sel atau perikarion ini Itu memiliki badan nissel namanya Jadi selain nukleus sama nukleus Ada juga yang namanya badan nissel Yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan pertumbuhan neuron Oke Nah kemudian disini ada inti sel atau nukleus Berfungsi dalam mengontrol atau mengendalikan seluruh kegiatan sel saraf Jadi pusat mengendalikan seluruh sistem saraf itu Itu terjadi di inti sel atau nukleus Nah kemudian disini ada akson Akson itu nama lainnya adalah neurit Akson atau neurit adalah sel yang panjang dan tipis Fungsinya adalah mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain Nah akson merupakan tonjulan sitoplasma yang relatif panjang Sekitar 1 mm sampai 1 meter Akson memiliki bagian-bagian spesifik Nah jadi pada akson ini terdapat 3 bagian-bagian yang lebih khusus Yaitu selubung mielin, sel shuan, dan nodus rampier Kita bahas yang pertama dulu ya selubung mielin Selubung mielin merupakan lapisan fosfolipid yang membungkus akson Berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi atau zat-zat makanan Kemudian sel shuan merupakan selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin Dari susunan sel glia atau sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel neuron Yang berfungsi untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf atau rangsangan saraf Sedangkan nodus rampier merupakan bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin Berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls Atau berfungsi dalam mempercepat penghantaran rangsangan Nah yang terakhir adalah ujung akson atau disebut juga dengan akson terminal Yaitu bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya Nah jadi ini merupakan struktur sel saraf yang ada pada tubuh kita ya Jadi ada dendrit, badan sel, inti sel, akson Akson ini ada tiga bagian spesifik yaitu selubung mielin, sel shuan, dan nodus rampier Dan terakhir adalah ujung akson Nah jadi jalannya rangsang pada sel saraf itu dari reseptor ke bagian lain itu Ini urutannya ya guys Jadi pertama dendrit menuju badan sel, menuju akson, langsung masuk ke ujung akson Itulah urutannya Jalan rangsangan pada sel saraf dari reseptor ke bagian struktur sel saraf Oke? Nah selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk dari sel saraf Di sini ada tiga ya Ada neuron unipolar, ada neuron bipolar, dan neuron multipolar ya Nah sesuai dengan namanya Uni apa tuh uni? Satu saraf Bagus Bi? Dua Dua Multi? Dua saraf Banyak saraf Bagus 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 mutiara ya Nah kita bahas satu persatu nih guys Nah jadi bentuk sel saraf itu dibagi menjadi tiga bagian yang meliputi neuron unipolar, bipolar, dan multipolar Nah setiap sel, setiap sel saraf atau neuron itu setidaknya tersusun oleh dendrit, akson, dan badan sel Perbedaan bentuk sel dapat dilihat dari letak komponen penyusunnya Nah yang pertama adalah neuron unipolar Itu disusun oleh dendrit, akson, badan sel yang terletak pada bagian pinggir Bentuk neuron unipolar mempunyai satu cabang pada badan sel sarafnya Selanjutnya cabang akan terbelah dua sehingga bentuk dari neuron unipolar akan menyerupai huruf T Ya ini seperti huruf T ya Nah kemudian satu belahan cabang berperan sebagai dendrit Sementara yang lain itu berperan sebagai akson Jadi ada satu belahan cabang itu berperan sebagai dendrit Sedangkan satu yang lain itu berperan sebagai akson Oke Nah fungsi dari neuron bipolar adalah sebagai neuron sensorik Yaitu pembawa sinyal dari bagian tubuh Atau sistem saraf perifer Atau sistem saraf perifer artinya Sistem saraf Tepi Bagus Syed ya Sistem saraf tepi atau perifer menuju ke sistem saraf pusat Nah contoh neuron unipolar adalah neuron pada embryo dan fotoreseptor pada mata Nah itu sekilas tentang neuron unipolar Nah yang kedua adalah neuron bipolar Nah neuron bipolar memiliki dua jalur juluran dari badan sel menjadi dendrit dan akson Nah bipolar ini memiliki bentuk yang hampir sama sebenarnya dengan neuron unipolar Perbedaannya hanya terletak pada badan sel yang berada di bagian tengah Ini ya Terletak di bagian tengah Tadi kalau yang neuron unipolar dia terletak di bagian pinggir nih Namun kalau untuk yang bipolar itu berada di bagian tengah Nah penamaan neuron bipolar dikarenakan bentuknya membentuk dua cabang pada bagian badan sel Bentuk neuron bipolar mempunyai dua cabang pada badan sel sarafnya di sisi yang saling berlawanan Nah cabang yang satu berperan sebagai dendrit Sementara yang lain berperan sebagai akson Nah fungsi dari neuron bipolar ini adalah sebagai interneuron Yaitu menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dan spinal cord Contohnya adalah reseptor pada mata, telinga, dan hidung Nah yang ketiga adalah neuron multipolar Dia memiliki banyak juluran dendrit dari badan sel dan hanya memiliki satu juluran akson Nah jenis neuron ini merupakan jenis yang pada umumnya banyak dijumpai Pada neuron multipolar terdapat satu buah akson yang terhubung oleh banyak jumlah dendrit Nah bentuk neuron multipolar ini mempunyai dendrit lebih dari satu Dia memiliki lebih dari satu dendrit ya Nah namun hanya memiliki sebuah akson Jadi walaupun dendritnya banyak tapi hanya memiliki satu buah akson Nah fungsinya adalah sebagai motor neuron Yaitu membawa sinyal atau isyarat dari sistem saraf pusat menuju ke bagian lain dari tubuh Seperti pada otot, kulit, ataupun kelenjar Nah contoh neuron ini adalah pada saraf motorik, pada otak, dan sum-sum tulang belakang Oke ini adalah bentuk dari sel saraf ya guys Nah selanjutnya adalah jenis-jenis sel saraf Secara umum ada tiga ya Ada neuron sensorik, ada neuron motorik, dan neuron asosiasi Kita bahas satu persatu ya Nah berdasarkan fungsinya, saraf dapat dibedakan menjadi tiga Yaitu satu, neuron sensorik atau neuron aferen Itu dendritnya berhubungan dengan reseptor dan dendritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain Berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan Dari reseptor ke pusat susunan saraf Nah yang kedua adalah neuron motorik Ini gambarnya ya Nah neuron motorik atau disebut juga dengan neuron efektor Dendritnya berhubungan dengan neuron lain Dan neuritnya berhubungan dengan efektor Atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan Berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor Nah disini ada efektor, kira-kira apa nama lain dari efektor ini? Ada yang tahu? Efektor disebut juga dengan Otot Ya kan? Atau alat gerak aktif ya Nah yang ketiga adalah neuron asosiasi Yaitu penghubung antara neuron motorik dengan neuron sensorik Nah disini berdasarkan tempatnya atau lokasinya Neuron asosiasi ini dibedakan menjadi dua Yaitu neuron konektor dan neuron adjustor Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lain Atau menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain Sedangkan neuron adjustor itu penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik Yang terdapat di dalam otak dan sum-sum tulang belakang Oke? Nah jadi jelas ada tiga jenis sel saraf pada tubuh manusia Yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor atau asosiasi Nah selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya Mekanisme penghantaran impuls atau rangsangan Nah disini mekanisme dan prinsipnya Nah kalian telah mengetahui bahwa rangsangan atau impuls yang diterima sel saraf itu Dapat berasal dari dalam tubuh maupun luar tubuh Nah rangsangan yang merambat itu disebut dengan impuls Jadi impuls itu merupakan rangsangan yang merambat Perhatikan gambar yang ada di samping ini ya Di samping sebelah kiri Impuls diterima oleh reseptor kemudian akan dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf Nah tadi alurnya adalah dari dendrit dulu baru menuju badan sel kan Nah saat impuls sampai pada akson Impuls akan diteruskan ke dendrit neuron lainnya Nah oke kita buat analogi atau perumpamaannya ya Seperti halnya pada sebuah komputer Sistem saraf itu mengirimkan atau mentransmisikan sinyal-sinyal listrik yang sangat kecil Dan bersifat bolak-balik Dengan membawa informasi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain Sinyal listrik tersebut dinamakan dengan impuls Jadi ibaratnya impuls itu seperti sinyal-sinyal listrik ya Yang merambat Nah ada dua cara yang dilakukan Neuron sensorik untuk menghantarkan impuls tersebut Yaitu yang pertama Penghantaran impuls melalui membran sel atau membran plasma Atau disebut dengan konduksi Yang kedua adalah penghantaran impuls melalui sinaps Atau antar sel saraf Jadi sebetulnya ada dua mekanisme dalam penghantaran impuls Atau rangsangan tadi ya Nah dalam sel saraf atau neuron terjadi proses penghantaran impuls secara konduksi Ya kamu lihat gambar yang pertama dulu Apabila tidak ada rangsang Maka sel saraf disebut dalam keadaan istirahat Dalam keadaan ini saraf tidak menghantarkan impuls sama sekali Membran luar sel saraf kemudian itu bermuatan positif Karena kelebihan kation atom natrium Ya jadi itu kelebihan atom ion natrium Membran dalam sel saraf itu bermuatan negatif Karena banyak ion K positif yang keluar dari akson Nah keadaan ini seperti itu disebut dengan polarisasi ya Nah disini ada ion-ion yang bermuatan positif dan negatif Nah terjadinya kondisi demikian itu karena peran pompa natrium dan kalium Dan sifat membran akson yang lebih permeable terhadap ion K positif Dan kurang permeable terhadap ion natrium Nah natrium dipompa keluar kalium Kemudian kalium dipompa ke dalam Karena sifat membran akson yang permeable terhadap K atau kalium Maka ion kalium itu dapat keluar lagi Itu maksudnya bisa masuk bisa keluar lagi ya Nah jika terjadi rangsang yang kuat Maka permeabilitas membran akan berubah Akibatnya polarisasi membran juga ikut berubah Polarisasi mengalami pembalikan pada lokasi tertentu Yang disebut dengan depolarisasi Ini ya gambarnya dipolarisasi Nah selanjutnya proses pembalikan kutub tadi itu Diulang hingga menyebabkan rantai reaksi atau chain reaction Seperti ini dia gambarnya ya Nah dengan demikian Impuls berjalan sepanjang akson Setelah impuls berlalu Maka membran neuron memulihkan keadaannya seperti semula Ya atau dalam keadaan yang normal kembali Selama masa pemulihan ini Maka impuls tidak bisa melewati neuron tersebut Nah waktu itu disebut dengan waktu refractory Ya Nah kemudian saraf membawa denyut elektris kecil Yang dikenal sebagai sinyal-sinyal saraf Sebuah sinyal saraf umumnya berkekuatan 0,1 volt Sinyal saraf yang paling lambat berjalan kira-kira setengah meter per detik Ya sedangkan yang paling cepat itu berjalan di atas 100 meter per detik Nah misalnya nih Kalau kita mengkonsumsi obat Maka obat yang kita konsumsi itu Akan mempengaruhi proses penghantaran impuls pada saraf Kenapa? Karena obat tersebut dapat mempengaruhi aktivitas Membran presinapsis, celah sinapsis, dan membran sinapsis Jadi sebetulnya kalau kita mengkonsumsi obat atau minum obat Itu dapat mempengaruhi proses penghantaran impuls pada saraf Nah itu adalah proses yang pertama ya Untuk yang penghantaran impuls dalam saraf Nah yang kedua kita akan membahas tentang proses penghantaran impuls Antara saraf yang bagian kedua ya Nah perhatikan gambar Pay attention to this image Nah titik-titik atau celah pertemuan antara neuron satu dengan yang lain Itu disebut dengan sinapsis Ya ingat jadi sinapsis adalah titik atau celah pertemuan Antara saraf yang satu dengan saraf yang lain Akson pada setiap neuron itu berakhir membentuk tonjolan kecil Yang disebut dengan tombol sinapsis Permukaan tombol sinapsis itu disebut dengan membran presinapsis Membran presinapsis itu berfungsi dalam meneruskan rangsang atau impuls Nah membran presinapsis, akson, neuron satu Akan bertemu dengan dendrit dari neuron yang lain Oke Nah permukaan dendrit dari neuron itu disebut dengan membran presinapsis Ini ya gambarnya ya Membran presinapsis Nah fungsi dari membran presinapsis ini adalah sebagai penerima rangsangan Atau penerima impuls Di antara kedua membran tersebut terdapat suatu celah Ya suatu titik yang disebut dengan celah sinapsis Nah ini celah Jadi di antara membran pos sama pre itu memiliki sebuah celah yang disebut dengan celah sinapsis Nah bila impuls telah berada di ujung akson Maka ujung akan mengeluarkan neuron hormon yang disebut juga dengan neurotransmitter Zat ini bersifat memacu dan menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron yang lainnya Nah sebetulnya guys ada beberapa neurotransmitter yang dikenal Yaitu asetilkolin, serotonin, dan dopamin Nah jadi nanti biasanya di sosial UN itu ada istilah neurotransmitter ya Nah kamu ingat aja ada tiga jenis dari neurotransmitter Yaitu asetilkolin, serotonin, dan dopamin Nah ketiganya merupakan neurotransmitter yang terdapat di seluruh sistem saraf Oke Nah jadi jika impuls tiba di tombol membran presinapsis Akan terjadi peningkatan permeabilitas membran presinapsis terhadap ion kalsium Akibatnya ion kalsium masuk dan gelembung sinapsis melebar dengan membran presinapsis Sambil melepaskan neurotransmitternya ke celah sinapsis Nah neurotransmitter ini membawa impuls ke membran presinapsis Setelah menyampaikan impuls Maka selanjutnya neurotransmitter itu akan dihidrolisis oleh enzim yang dikeluarkan oleh membran presinapsis Misalnya asetilkolinestrase Jadi ada sebuah enzim yang dapat menyampaikan impuls oleh membran presinapsis Nah jika neurotransmitternya dihidrolisis menjadi kolin dan asam etanoat Kedua senyawa hasil dari hidrolisis itu akan disimpan di gelembung sinapsis Untuk dipergunakan kembali Nah jadi Maka disitu akan ada penghantaran impuls antar sel saraf pada membran plasma Nah sebetulnya Bapak ingin menunjukkan video bagaimana sebenarnya mekanisme dari penghantaran impuls ini Namun karena disini memang waktu sangat terbatas The time is very limited Jadi mungkin kalian bisa melihat bagaimana mekanismenya di Youtube ya Itu di Youtube banyak sekali animasi atau video pembelajaran Yang mungkin mempermudah kamu dalam memahami mekanisme penghantaran impuls ini ya Nah jadi apabila tubuh Anda mendapatkan rangsang dari luar Maka biasanya kita melakukan dua macam proses penghantaran tersebut Maka impuls akan melalui jalur perjalanan sebagai berikut untuk menanggapinya Nah oke seperti itu Jadi disini ada dua mekanisme dalam penghantaran impuls ya Nah kemudian kalau kita berbicara tentang mekanisme ini Maka sebetulnya terdapat dua jenis gerak Pertama adalah gerak biasa Yang kedua adalah gerak refleks Nah gerak biasa itu disebut juga dengan gerak sadar Sedangkan refleks itu adalah gerak tidak sadar Oke akan kita jelaskan tentang perbedaan gerak ini ya Nah jadi kalau untuk mekanisme terjadinya gerak biasa atau gerak sadar itu Gerak biasa adalah gerak yang berlangsung dengan kondisi sadar Impuls gerakan sadar akan melalui proses diolah dahulu oleh otak Nah jadi contoh gerak sadar adalah aktivitas sehari-hari seperti makan Kamu makan, kamu belajar, kamu menulis Itu termasuk gerak biasa atau gerak yang kamu sadari Itu biasanya diprosedur oleh otak kita Nah pada gerak biasa itu impuls atau rangsang yang diterima Melalui panca indera itu oleh sensorik Akan langsung disampaikan ke otak Jadi hasil rangsang atau impuls yang diolah otak tersebut Itu kemudian akan menghasilkan gerakan Kamu menyadari kamu bergerak ya Kamu berlari, kemudian belajar Itu memang sebenarnya sudah disetel oleh otak kita Memang kita sadari Nah namun bedanya dengan Oke disini ada urutannya ya Kamu perhatikan Nah jadi urutan jalannya impuls atau rangsangan pada gerak biasa itu adalah Rangsang atau impuls menuju reseptor Kemudian menuju neuron sensorik Kemudian akan ditransmisikan ke otak Dan nanti akan ditransmisikan juga ke neuron motorik Ke efektor dan akhirnya akan bergerak Itu adalah gerak biasa Nah sedangkan pada gerak refleks atau gerakan tidak sadar Oke gerakan refleks atau gerak tidak sadar adalah Respon spontan terhadap suatu rangsang Tanpa melibatkan koordinasi otak Jadi memang sama sekali tidak diperintah oleh otak kita Tiba-tiba saja kita bergerak gitu ya Tanpa kita sadari Nah bentuk rangsang tersebut dapat berupa panas Sakit terkena permukaan benda tajam Atau biasa juga karena kamu kaget atau terkejut ya Nah contoh gerakan refleks adalah saat tangan menyentuh benda panas Misalnya kamu lagi masak nih Kamu masak tiba-tiba akan kamu nyentuh di penggorengan Kamu langsung akan kaget kan Kenapa? Karena terkena bagian yang panas gitu ya Tanpa memang diperintah oleh otak kita Atau misalnya Kamu lagi Apa? Lagi terkena benda tajam kan Kamu lagi motong bawang Misalnya tiba-tiba Pisunya terkena kulit kamu Kamu akan spontan Langsung memindahkan tangan kamu dari pisau tersebut Itu adalah contoh dari gerak refleks Nah disini ada urutannya ya Ada sequencingnya Yang pertama adalah rangsang impuls Itu menuju ke reseptor Kemudian akan menuju ke neuron sensorik Kemudian akan ditransmisikan ke neuron konektor pada sum-sum tulang belakang Kemudian menuju ke neuron motorik Akhirnya akan menuju ke efektor Dan akan timpulnya gerakan Nah seperti itu Nah disini ada dua Yaitu reseptor sama efektor Nah apakah kamu tahu apa itu reseptor? Tahu reseptor? Disini apa contoh reseptor? Anda tahu? Anissa? Reseptor itu penerima rangsang, sir Bagus Apa contohnya? Alat indera kita ya Jadi itu termasuk reseptor Kalau efektor Apa contohnya? Yang saya bilang tadi Otot, sir Bagus Otot atau alat gerak aktif ya Termasuk efektor Oke ya Nah jadi ini merupakan mekanisme dari penghantaran impuls Ya ada dua bagian Yang pertama penghantaran impuls Dalam sel saraf Serta antar sel saraf Kemudian kamu juga bisa membedakan Yang mana gerak biasa Dan gerak refleks Oke sebelum kita akhiri Apakah ada pertanyaan dari siswa sekalian? Jelas? Oke jelas semua ya? Jelas, sir Oke jelas Nah kalau nanti ada pertanyaan Bisa kamu tanyakan langsung ke WA saya ya Oke demikianlah Demikianlah materi kita pada pagi hari ini Tentang struktur sel saraf Dan mekanisme penghantaran impuls saraf Nah kita akhir dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh